Hujan deras yang terus mengguyur sejumlah wilayah di Bandung Raya membuat Sungai Citarum meluap hingga merendam tiga kecamatan di Kabupaten Bandung. Dan akibatnya genangan banjir arus lalu lintas di jalan penghubung kota menuju Kabupaten pun terputus. Pasca Bandung Raya diguyur hujan deras, Sungai Citarum meluap dan merendam tiga kecamatan yakni Bale Endah, Dayah Kolot, serta Bojong Soang. Ketinggian banjir yang menggenangi jalan raya diprediksi mencapai ketinggian di 80 cm. Akibatnya arus lalu lintas pun terganggu. Tak hanya itu, pejalan kaki pun terpaksa menggunakan delman agar bisa melewati genangan banjir. Banjir yang merendam jalan Raya Bale Endah, Dayah Kolot ini memutus arus lalu lintas dari arah Kabupaten Bandung menuju kota Bandung. Dampaknya arus lalu lintas pun dialihkan melalui jalur Bojong Soang. Menurut salah seorang warga, banjir yang merendam jalan raya tersebut dinilai sangat mengganggu. Warga berharap adanya penanganan secara cepat dari pemerintah agar dapat mencegah banjir terjadi kembali. Terganggu enggak dengan banjir ini? Kalau merasa terganggu ya terganggu karena perjalanannya yang satu macet kembali banjiran-banjiran begini gitu pak. Sering lewat sini? Sering, setiap kali banjir ya pasti sejalan kaki. Terpaksa nolong bos banjir gitu ya? Iya, iya. Mungkin harapan sendiri kedepannya. Iya, harapan saya untuk kedepannya semoga pemerintah bisa menjadikan lebih baik agar daya kolot tidak menjadi banjir terus. Banjir selain akibat luapan sungai Citarum juga akibat adanya penyempitan dasar sungai oleh sedimentasi serta pengerusakan kawasan hulu. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV